Senam Kalibrasi Saatnya menuju Kibodat Halo Kembali lagi di channel Baling Baling Bambu Dan kita Ada gue Tito Dan Yoga Kita hari ini Ada di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangerango Dan planningnya sih Kita mau naik ke Gunung Gede Jadi planning untuk hari ini adalah Kita habis ini register dulu Ke pintu masuk Dari Taman Nasional Gunung Gede Pangerango Buat menukarkan simaksi Simaksi itu kayak izin Izin buat naik gunungnya Tapi sebelum kita ambil simaksi itu Kita harus Cek kesehatan dulu Tes kesehatan di Klinik Handleways Oke Ikutin terus keseruannya Di Balik Balik Bambu Terima kasih telah menonton! Klinik Handleways Klinik Handleways Klinik Handleways Jadi sekarang kita udah sampai di Pas di Cibodas Belum naik atas Sejata kita harus sebelum ambil simak ya kita harus cek kesehatan dulu, nah kesehatan itu adalah di klinik Edelweiss, nah sekarang saya, gue ada sama Pakang yang ngejaga-jaga nih Pak Cusman, perlunya apa sih, pentingnya apa sih kok di setiap pendaki harus, apa namanya, harus terkegatan disini jadi gini nih, pentingnya itu kan untuk kita jaga dari pengunjung juga pendaki juga, soalnya kebanyakan pengunjung itu, dia baru datang, langsung naik nah itu kan di perjalanan, daya perampung itu kan menurun, daya perampung itu menurun, otomatis kita di atas lebih dalam lagi untuk jaga kesehatannya, dan untuk dijaga biar gak ada apa-apa di atas oke, gini udah ketidak dari gini dulu, iya, jadi jaga-jaga biar gak ada apa-apa di atas, kita berjalan dulu, sekalian kasih keselamatan dikasih kelajaran, dan pasti terus dikasih kelihatan oke, nah ini tempat berusaha, jangan bisa ikut, lima kan dua, mulai kan dua, mulai kan olah Pesan-pesan buat pendaki man Pokoknya jangan kekompakan Kecil apapun Sampahnya tolong dibawah turun lagi Betul Ini sampah nih Sampah nih Kulihat dunia berputar Lagi Warna-warni terindah Menyinari Umi Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ku jelang hari Na-na-na-na-na-na-na-na-na Ku jelang mimpi Inilah orang-orang yang memberikan buah kepada kita Apakah ada mangga Terima kasih ya Dan ya Jangan lupa Lo kalau nonton Youtube Baling-baling bambu Baling-baling bambu Oke selamat pagi Dingin sekali Guys Kita seolah-olah nyampe di Alonor Suri Kecana Akhirnya itu jam Berapa gak? Jam Sekitar jam Sebelas lebih Pulang sampai jam sebelas lebih Berarti perjalanan kita Masini itu sekitar Dobelas jam Dobelas jam Nah untuk pagi hari ini Kita akan coba Ambil gambar Di Suri Kecana ini Pakai Matic Quad Dan juga Nanti pakai Matic Seperti apa Keindahannya Suri Kecana Nih Kita kasih Pfff Sampai jumpa 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 Oke guys, akhirnya kita harus segera pulang, tapi nanti masih ada beberapa jam lagi lah untuk pesan-pesan dari sini. Tapi sebelumnya kita kasih recap dulu gak ya? Jadi kemarin kita berangkat? Berangkat jam 11.00, mulai naik jam 11.00, sampai Kandang Badak itu sekitar jam berapa? Jam 6? Jam setengah 6.00 lah, jam setengah 6.00, lalu abis maghrib kita berangkat lagi naik ke atas jam setengah 7.00, jadi emang sebetulnya agak sedikit berisiko ya kalau misalnya kita lewat jalur Cibodas, terus jalan malam mau ke puncak gunung gede atau mau ke Sudah Kencana agak ariskan, karena jalurnya kita gak bisa lihat, terus juga udaranya makin tipis, anginnya juga gede banget, dingin banget. Nah terus itu pas kita mau berangkat, akhirnya kita sampai jam 11.00 di sini, terus udah rencana, and then pagi-paginya bangun tidur kita terbang. Kita rencana nanti pulang jam 10.00, sekarang udah jam 9.00, dan rencana kita balik lewat jalur Gurung Putri aja, walaupun kita teregistrasi di jalur Cibodas, tapi karena paki gue, udah gak kuat lagi. Jalur yang di Cibodas ini, treknya itu kan didominasi sama batu-batuan. Emang bener, emang bener itu batu semua. Dan kalau bener-bener kita gak pakai sepatu yang pas, terus kita gak seimbang itu emang rawan. Jadi, untuk setiap dari kita yang naik ke gunung gede, diharuskan dan sangat diharuskan untuk membawa kembali sampah yang kita bawa. Belum ini kalau di jalan ke gunung sampah, mengutin, bawa aja. Jadi bantulah jangan ke kebersihan. Minimal sampah kita sendiri yang kita bikin, yang kita gunakan. Dan terima kasih banyak untuk Om Isnu, yang udah kasih, apa namanya, subsidi baterai. Ini belum dipakai Om Isnu? Iya. Dan juga, terus ada baterai LiPo, punya Mora, terus ada punya Fahri, ada punya Om Dikto. Yang ini udah mau support kita, terus juga kameranya Meseptian, walaupun dia gak ikut, tapi dia tetap mengikutkan kamera. Slepiknya Om Dikto. Slepiknya Om Dikto. Terus ini, kuat backup punya Abah. Ya, jadi walaupun gak terbang, tapi nih, gue bawa tetap, kalau terjadi apa-apa sama kuat gue. Ini kuat gue, yang tadi terbang dengan cukup baik. Dan yang pasti, jadi tontonan orang banyak. Jadi tontonan orang banyak. Mungkin karena dipikir aneh kali ya, ini orang naik gunung cuma buat terbang doang. Oke deh, kalau gitu jangan lupa ya, untuk terus pantengin channel Balim-Balin Bambu. Tonton terus video-videonya. Di like, dan juga subscribe. Ya, kita pulangin. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa. Ada gorengan. Terima kasih. Terima kasih.